Dua penumpang mobil tewas seketika setelah ditabrak kereta api Kaligung, jurusan Cirebon, Semarang di perlintasan tanpa palang pintu di desa Sidorejo, Brangsong, Kendal, Jawa Tengah. Mobil sempat terseret sejauh 1 km. Warga dan petugas berupaya mengevakuasi dua penumpang mobil yang tertabrak kereta api Kaligung. Evakuasi korban memakan waktu lama karena terjepit badan mobil yang ringsek. Terlebih, posisi mobil berada di bawah loko kereta api. Dua korban diketahui suami istri bernama Rohani dan Rikana, warga Magelung, Kaliwungu, Kendal. Keduanya langsung dibawa ke rumah sakit Suwondo, Kendal untuk Divisum. Menurut Kanislaka Polres, Kendal, Ibdah Dedimulyono, mobil melaju dari arah selatan diduga tidak melihat kereta yang hendak melintas. Lokomotif KA Kaligung juga mengalami kerusakan sehingga butuh lokomotif mengganti untuk menarik gerbong menuju stasiun tujuan Poncol, Semarang. Terima kasih telah menonton!